Jesse! Sekir lagi! Tangan saya! Dengar, tak cakap. Itu dia! Ya! Saya tak boleh tengok! Cepatlah ambil! Terima kasih sebab datang ke Sleepwell. Mana saya? Tak, tak, tak! Jangan, jangan! Budak kecil itu kosong bekerja saja! Hei! Awak tak boleh ada di sini. Tapi bukan ketu mainan anak saya? Oh! Jesse! Itu, mungkin dia punya. Ini cuma satu. Kesilapan! Nampaknya, saya kena hubungi polis. Polis? Eh, tak pedulah nak pahamkan pihak berkuasa. Mari, Bonnie. Mari. Kita pergi sekarang. Puan nak jual mainan-mainan itu tak? Beginilah. Saya bagi $100 untuk Cowboy itu. Berapa, Puan nak? $200?! Ha! Epilogue itu. Kita kembali ke lokasi di mana ia bermula. Tak sangka saya rindukan bonek ni. Awak berjaya, Jesse. Awak selamatkan kita semua. Jesse takkan menyerah. Jesse akan cari jalan. Ha! 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 Baiklah. Woody nak ucapkan terima kasih. Potato Head! Awak ada nampak Potato Head? Apa? Tak! Alamak. Nampaknya raksasa tu kembali untuk ambil mangster terakhirnya. Tak adalah. Dia ada di sana. Oh, gembiranya dapat awak kembali, sayang. Kita takkan berpisah lagi. Oh, tidak. Kita tahu bersama. Satu tanda yang masalah itu dah berakhir. Dan filem ini akan tamat. Jadi, ini penamatnya? Ya. Rasanya mereka akan mulakan kreditnya. Pengangkutan kita dah sampai. Awak dengarkan, mari pergi! Terima kasih. Seterusnya, ke rumah Billy. Ini dia, kawan. Selamat datang ke Sleepwell. Boleh saya... Awak di penguruskah? Saya? Tak, saya bukan pengurusnya. Beginilah. Saya akan panggilkan dia. Saya sudah berkati jantikan kuji dalam peti. Suspek larikan diri. Tengah. Kasi. Kau. Tengah. Tengah.